Menyikapi maraknya aksi kebut-kebutan atau speeding di wilayah Denpasar dan Badung, tim gabungan Polresta Denpasar, Dalmas Polda Bali, Polsek Denpasar Selatan, Dishub, dan Satpol PP Kota Denpasar, dibantu pecalang menindak pemotor yang nongkrong di Jalan Raya Serangan. Selain menilang ratusan motor, petugas juga mengangkut kendaraan yang ditinggal melarikan diri oleh pemiliknya. Aksi speeding, standing motor dan mengeber-geber kendaraan di Jalan Raya Serangan, Denpasar Selatan, sudah sejak lama dikeluhkan masyarakat sekitar. Tindakan dan perbuatan sekelompok remaja itu mengganggu keamanan dan kenyamanan warga. Kapolsek Densel, AKP Ida Ayu Made Kalpika Sari, mengaku memberikan tindakan tegas, khususnya yang menggunakan knalpot bising atau brong. Dikatakan Kalpika, penertiban menyasar Jalan Raya Serangan Pintu Masuk Barat hingga Timur, pada Minggu 12 November 2023. Anggota yang dilibatkan sekitar 137 personel gabungan. Lebih lanjut dikatakannya, rahasia ini merupakan respons terhadap viral di media sosial mengenai kelompok remaja yang melakukan standing dan speeding yang menyebabkan korban jiwa. Dan hasil dari operasi ini, personel gabungan mengamankan 120 sepeda motor berbagai merek. Mayoritas pelanggaran meliputi penggunaan knalpot bising, tanpa pelat kendaraan, ketiadaan STNK dan tidak memiliki SIM. Wiat Nyana melaporkan untuk Denpos Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.